Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan memberikan tutorial yaitu persiapan sebelum kita membuat akun secara otomatis ke disini kita sudah menyiapkan ya silahkan teman-teman siapkan terlebih dahulu untuk email password username dan nama sini ini karena hanya sebagai tes maka akan saya bikin satu akun saja sini saya membuat akun fake ya di teman-teman silahkan untuk memakai insta.dcr atau domain sendiri seperti yang saya contohkan di tutorial sebelumnya cara ternak email Oke jika sudah nanti tinggal pilih foto biasa klik pilih foto tar ini teman-teman bebas ya untuk mengambil foto dari mana yang penting untuk nama foldernya jangan akan ada spasi ini saya contohkan ini mukena ya di gambar mukena ya bebas Oke karena hanya satu maka akan saya hapus dan jenang nyantik tinggal klik proses sebelum klik proses silakan untuk menonaktifkan notifikasi ya di HP-nya agar tidak mengganggu sedangkan juga untuk menyambungkan lewat USB dan USB-nya sudah diaktifkan untuk debugging-nya di sini saya menyarankan untuk memakai USB ya tidak menyambungkan pakai Wifi agar kita lebih aman tidak terdeteksi IP-nya ya seperti itu Oke belum lanjut ke tutorial ini ya sebelum lanjut ke posting teman-teman harus sudah untuk menyetting koordinat jadi nanti di tutorial sebelumnya sudah ada tutorial untuk setting koordinat Oke kita setting delay-nya sini ada default ya teman-teman di 10 20 30 45 saya sarankan ya untuk idealnya adalah 10 di jangan terlalu cepat meskipun HP-nya ringan ya tidak berat dan sarankan jangan terlalu cepat untuk dilainya agar terlihat natural ya di kemarin saya coba sampai 20 20 akun lancar tanpa kendala dengan delay 10 di lebih lama lebih baik teman-teman ya di bukan masalah cepat-cepatan tapi lebih ke agar tidak terdeteksi robot Oke kita cek perangkat terlebih dahulu nah disini berangkat terhubung ini melalui port USB jfc2f3a1c5 Oke lanjut kita kemasuk data automation setelah kita menyetting email password username nama dan memilih foto sekarang kita akan lanjut untuk klik proses nah disini ada mulai berapa 4 sampai keberapa ini masnya adalah dari baris keempat yang awal sampai keberapa karena saya hanya satu akun saja maka saya tulis 4-4 untuk username ya teman-teman teman-teman bisa memilih opsi ganti atau tidak di ada plus minus jika teman-teman tidak mengganti username maka tidak perlu untuk mengisi username nanti akan otomatis mengikuti username yang acak dari tiktoknya ya Oke disini saya memilih tidak mengganti karena jika mengganti username jika username kita tidak tersedia maka akan menyebabkan gagal untuk bikin akun di terserah teman-teman mau pakai yang mana jika ingin mengganti username pastikan usernamenya unik dan ada angkanya agar unik ya oke lanjut saya akan klik proses oke sekarang kita udah menyambungkan dengan anides ya sini saya udah menyambungkan dengan anides agar teman-teman bisa melihat tampilan HP saya saat proses Oke sudah membuka tiktok kita tunggu ya selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang proses untuk memilih tanggal lahir disini ada pengaturan default ya untuk pemilihan tahunnya ini ada Scroll sebanyak 30 kali nanti ketemunya tetap untuk usianya di atas 18 tahun oke untuk memenuhi syarat selamat menikmati 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 oke sekarang akan membuat nama panggilan lanjut akan mengubah foto profil oke kita mengunggah foto nah ini tadi karena saya tidak mengganti untuk username maka ini akan langsung untuk menutup oke setelah ini akan lanjut proses untuk mereset jadi setiap kali kita selesai membuat satu akun maka tools akan otomatis mereset app data dan kemudian akan menonaktifkan mode pesawat jadi akan aktif dan nonaktifkan mode pesawat oke karena ada delay di anites oh manitasnya lagi iya kan close oke gak apa-apa tapi tutorial sudah selesai teman-teman ya oke kita sudah berhasil untuk membuat satu akun ya karena disini saya mencontohkan satu akun maka sudah selesai dan akan muncul status selesai oke saya rasa cukup sekian untuk tutorial kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh